Hai semua, selamat siang. Kami dari Jurnalistik SMAN 41 Jakarta sedang berada di salah satu pameran DJXlo Kebayaran Jakarta Pusat. Apa sih kak pamerannya? Kami sedang berada di salah satu pameran Vila Telidunia Indonesia 2022. Kalian penasaran gak sih? Kita ngapain aja di sini. Kalau penasaran, ikutin terus videonya ya. Sub indo by broth3rmax Guys, sampai di dalam pamerannya nih. Jangan ternyata banyak banget ya kak pameran di dalamnya. Ada apa aja? Sini. Loh, mau ngapain mau? Apa yang mau? Penjelasan dari Frankoi ini. Kenapa? Apa yang mau ditanyakan? Frankoi itu banyak jenis dan macamnya. Nah, yang kita tahu Perangkonya ada dua macam. Baik. Satu perangkonya definitif yang biasa ada di kantor kos, dijual di kantor kos. Lalu ini satu lagi perangkonya yang biasa ada di Villa Teli. Di Villa Teli perangkonya berbeda dengan tapi tetap saja untuk kelunasan surat-menyurat ya. Sama fungsinya. Tapi gambar-gambarnya. Perbeda. Gambar-gambarnya bisa dipakai media pembelajaran di sekolah. Karena perangkos sekarang ini gambarnya hampir seluruh mengandung ilmu pengetahuan yang ada. Jadi dari misalnya contoh contoh tarian. Tarian masuk ke apa? Seni. Ya kan? Seni. Seni. Lalu ini apa? Pakaian. Pakaian ada. Pakaian ada. Masuk ke budayaan bisa. Lalu ada apa? Kain tradisional. Kain tradisional masuk. Kan sekarang pelajaran juga bisa-bisa menggunakan perangkos sebagai presentasi di kelas. Banyak perangkos juga yang toko-toko misalnya. Biasanya kan kalau kita presentasi di sekolah mengenai biologi, mengenai toko-toko nah bisa menggunakan medianya perangkos. Pelajaran seni budaya gitu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, sebelumnya kami tadi sudah mampir ke stand perangkos dan kita sudah sempat mewawancarai juga penjual dari stand perangkos tersebut. Dan ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dan baru tahu dan next kita akan ke stand mana nih Kak? Kita lanjut kita akan ke stand Chris. Ayo, let's go. Let's go. Ready? gut camee about the Oke tadi kita sudah melihat-lihat berbagai macam stand dan kita next ini salah satu stand yang cukup ya bisa dibilang cukup penting karena ya cukup menarik dan penting mungkin bisa lah selanjutnya bisa dilahasin dengan saya Oke kenalin nama pusawa di sini terdapat seperti amplop dari suatu negara kayak dia mengirim suatu surat atau yang berpentingan ke negara lain itu menggunakan amplop dari negara mereka dan bertanda tangan gambar-gambar bendera mereka Oke kalau bisa dilihat juga ini salah satu amplop yang bisa dibilang kuno ya cukup kuno karena kuno ini ini ada kayak tulisan Arab dan ini bentuk amplopnya dan ini dari tulisan India dan ini bentuk amplopnya dan ini juga dan ini semuanya amplop dari negara lain selamat menikmati